Ketika kita membahas mengenai Farrell, disini ada hal yang cukup menarik untuk dibahas. Memang pada saat video ini dibuat beredar sebuah kabar di mana adik dari Farrell memberitahu kepada publik bahwa nama dari Farrell akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi kurs ataupun studi di musim panas yang hanya terjadi dalam waktu satu bulan. Dan kita berharap agar Farrell bisa berhasil ya teman-teman, karena Farrell akan menempati bangku DPR Republik Indonesia, dan jika kinerja dari Farrell buruk maka dampak negatif yang akan dirasakan adalah rakyat sendiri. Jadi kita berharap agar Farrell bisa bekerja dengan baik sehingga kita sebagai rakyat juga mendapatkan hasilnya. Lalu menariknya pada perjalanan tersebut, Farrell siapa sangka berjumpa dengan mak sahabat dari mantan Farrell ya teman-teman, yang mempunyai nama Elina dan juga Gusti Ega. Ini menjadi hal yang cukup menarik walaupun pertemuan itu terjadi sangat singkat karena mereka hanya bertemu di pesawat saja yang berjalan hanya beberapa jam ya teman-teman dari Indonesia ke Malaysia. Lalu, memangnya kalau Farrell bertemu dengan sahabat mantannya kenapa? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya memang tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi, di sini kita perlu melihat lebih dalam lagi, di mana sebelum Farrell Bramasta meninggalkan Indonesia, hamin satu sebelumnya diketahui nama dari Farrell Bramasta berjumpa dengan ketua partai dari PAN. Dan, ketua partai dari PAN itu adalah ayah dari putri. Dan ketika kita berbicara mengenai putri di tahun 2024, sempat diisukan Farrell dekat dengan putri ya teman-teman. Apalagi pada momen lebaran mereka foto bersama dengan anak-anak dari putri. Seakan-akan itu menjadi suatu tanda, walaupun pada saat video ini dibuat masih belum ada kejelasan lebih lanjut. Tapi, kalau memang benar Farrell bertemu dengan ketua partai PAN, dengan kata lain Farrell bertemu dengan calon mertuanya, berarti dalam waktu singkat ini Farrell juga diingatkan. Bersama putri, di satu sisi, pada saat di pesawat Farrell juga diingatkan sosok dari Wilona. Dan itu menjadi suatu kegalauan bagi Farrell. Siapa yang akan dipilih oleh Farrell? Karena pada momen perjalanan Farrell melancarkan studinya, di luar negeri secara tidak langsung Farrell bertemu dengan sahabat mantannya. Dan ketika itu terjadi, pasti di pikiran dari Farrell akan mengingat sosok mantannya teman-teman. Apalagi ketika Farrell berjumpa dengan ketua partai PAN, berarti secara tidak langsung Farrell juga mengingat sosok dari putri. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Kira-kira ketika kita berbicara mengenai judul dari Farrell, bagaimana menurut teman-teman? Mengingat Farrell bersama Wilona tidak mungkin bersama karena faktor agama, tetapi Farrell bersama putri juga mempunyai hambatan karena faktor usia. Memang, kita sebagai fans hanya bisa berharap satu hal, biarlah waktu saja yang menjawab dan kita mendoakan yang terbaik teman-teman bagi Farrell. Dikarenakan Farrell sebentar lagi akan duduk di bangku DPR Republik Indonesia, dan kita berharap nama dari Farrell bisa bekerja dengan baik. Karena ketika Farrell tidak bekerja dengan baik, kita sebagai rakyat yang merasakannya. Apakah teman-teman setuju? Terima kasih telah menonton!